Rendahnya curah hujan selama sebulan terakhir berdampak pada peternak ayam di desa Sungai Itik, kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubur Raya. Air yang mulai terasa asin menyebabkan sejumlah ayam mati, sementara stok air bersih yang ada semakin menipis. Hal ini dialami Hairani. Hairani mengaku harus meminta air bersih pada tetangga untuk memberi minum unggas yang ia pelihara. Omsetnya pun menurun hingga 30 persen. Antisipasinya saya biasa ngangkut lah rumah-rumah ke rumah atau minta air hujan orang, campurkan air payau, campurkan air tempayan, minta dengan tetangga. Kalau pendapatan itu memang kurang karena harganya tidak menjamin, harganya masih murah. Hal senada juga dirasakan peternak lainnya Agustini. Agustini harus membuat kolam air bersih dari terpal untuk mencegah kekurangan air bersih pada 2.000 ekor ayam miliknya. Menurut prediksi BMKG, musim kemarau pada tahun ini akan mencapai puncaknya di bulan Agustus. Untuk itu, masyarakat diminta mempersiapkan diri dan menampung air bersih untuk mengantisipasi kekeringan.